Organisasi Budi Utomo Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta dengan Sutomo sebagai ketuanya Terbentuknya organisasi Budi Utomo ini atas ide Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sebelumnya telah berkeliling Jawa untuk menawarkan idenya membentuk study funds Gagasan study fund bertujuan untuk menghimpun dana guna memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi namun tidak mampu melanjutkan studinya Gagasan itu tidak terwujud tetapi gagasan itu pada akhirnya melahirkan Budi Utomo Tujuan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan Tujuan tersebut ingin dicapai dengan usaha-usaha sebagai berikut 1. Memajukan pengajaran 2. Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan 3. Memajukan teknik dan industri 4. Menghidupkan kembali kebudayaan Sebagian besar pendiri Budi Utomo adalah pelajar setopia seperti Sutomo, Gunawan Mangun Kusumo, Cipto Mangun Kusumo, dan RT Ario Tirto Kusumo Para tokoh pendiri Budi Utomo berpendapat bahwa untuk mendapatkan kemajuan, maka pendidikan dan pengajaran harus menjadi perhatian utama Organisasi itu mempunyai corak sebagai organisasi modern, yaitu mempunyai pimpinan, ideologi, dan keanggotaan yang jelas Corak baru itu kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi lain yang membawa pada perubahan sosial-politik Organisasi Budi Utomo bersifat kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda Budi Utomo bersifat tidak membedakan agama, keturunan, dan jenis kelamin Pada mulanya, organisasi ini orientasinya hanya sebatas pada kalangan priayi Namun pancaran etnonasionalisme semakin terlihat saat dilaksanakan Kongres Budi Utomo yang diselenggarakan pada 3-5 Oktober 1908 di Yogyakarta Dalam Kongres itu dibahas tentang dua prinsip perjuangan Golongan muda menginginkan perjuangan politik dalam menghadapi pemerintah kolonial Sedangkan golongan tua mempertahankan cara lama, yaitu perjuangan sosio-kultural Perdebatan itu tidak saja menyangkut tujuan Budi Utomo, tetapi juga pemakaian bahasa Jawa dan bahasa Melayu Perdebatan juga menyangkut tentang sikap menghadapi westernisasi Rajiman berpendapat bahwa bangsa Jawa tetap Jawa dan menunjukkan identitas yang masih Jawa sentris Sementara Cipto Mangun Kusumo berpendapat bahwa bangsa Indonesia perlu memanfaatkan pengetahuan barat dan unsur-unsur lain sehingga dapat memperbaiki tarap kehidupannya Cipto Mangun Kusumo juga berpendapat bahwa sebelum memecahkan masalah budaya perlu diselesaikan masalah politik Orientasi politik semakin menonjol di kalangan muda kemudian mencari organisasi yang sesuai dengan mendirikan syarekat Islam Dalam perkembangannya, meskipun ada kelompok muda yang radikal, tetapi kelompok tua masih meneruskan cita-cita Budi Utomo yang mulai disesuaikan dengan kondisi politik pada saat itu Pemerintah Hindia Belanda mengakui Budi Utomo sebagai organisasi yang sah pada Desember 1909 Dukungan dari pemerintah Hindia Belanda ini tidak lain sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis Sambutan baik pemerintah inilah yang menyebabkan Budi Utomo sering dicirigai oleh kalangan Bumi Putra sebagai organ pemerintah Budi Utomo mulai kehilangan wibawanya pada tahun 1935 Organisasi itu bergabung dengan organisasi lain menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra Namun demikian, dengan segala kekurangannya, Budi Utomo telah mewakili aspirasi pertama rakyat Jawa ke arah kebangkitan dan juga aspirasi rakyat Indonesia Keberadaan Budi Utomo memberikan inspirasi untuk organisasi-organisasi modern lainnya Seperti Yong Sumatra, Yong Ambon, Sidiotomo, Mohamadiah, dan lain-lain Demikian, saya Gun Gun Misbah Gunawan Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya